Jumlah pengaduan masyarakat terkait masalah keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK tahun 2016 ini berkurang dari tahun sebelumnya. OJK mencatat sampai bulan September ini baru ada dua kasus pengaduan. Kasus tersebut, kedua-duanya terkait masalah asuransi. Permasalahannya terdapat perbedaan, masalah tanggungan dengan masa kredit, si konsumen melakukan kredit ke bank selama 5 tahun tapi yang diasuransikan hanya 2 tahun. Namun dalam masa 2 tahun itu, si konsumen meninggal dunia sehingga pihak keluarga meminta klien ke pihak asuransi. OJK mengaku masalah tersebut sudah diserahkan ke pusat. Kalau untuk tahun 2016 sejauh ini baru dua pengaduan, dua pengaduan sampai bulan September ini. Dan posisinya dua pengaduan tersebut sudah kita teruskan ke pusat, dua-duanya. Tahun sebelumnya? Gimana? Tahun sebelumnya? Tahun sebelumnya 10. Yang dua ini, nasabah? Asuransi dan asuransi dua-duanya kalau saya enggak salah. Permasalahannya? Permasalahannya, jadi ini ada perbedaan masa tanggungan dengan masa kredit. Jadi si konsumen ini kredit ke bank itu selama 5 tahun tapi yang diasuransikan hanya 2 tahun. Nah ternyata dalam masa 2 tahun itu konsumennya meninggal. Nah dia minta ini dong kan klaim. Nah ditolak oleh perusahaan asuransinya dengan alasan tidak sesuai dengan MOU. Sementara itu pada tahun 2015, kasus pengaduan keautoritas keuangan berjumlah 10 kasus. Dari Bukit Tinggi, Alda Ferry, Padang TV